Jadi, saya harap kepada Bapak Kepolisian untuk melindungi seluruh warga masyarakat Desa Margal 1. Jangan menyakiti dan menyentuh tubuh mereka jika tidak ada akan tindakan anarkis. Dan kepada masyarakat Desa Margal 1, satu komando, satu tujuan. Ingat, kita ini warga baik-baik, kita ini warga yang suka damai. Jadi, jangan memulai lebih awal. Tapi apabila kita dimulai dan diganggu, maka kita harus bertindak, kita harus bergerak, berjuang bersama-sama.